Orang yang sukses dari tuntunan Rasulullah Sukses di dalam bermujadah, sukses di dalam berbeda Punya karakter yang unggul dan mulia Ghofar Senantiasa memaafkan orang lain Sebesar apapun masuk ke dalam hati Walaupun hati sakit, tapi hilang Kumaafkan engkau, karena engkau sebagian dari kasih sayangnya Allah yang dititipkan engkau Walaupun itu tidak enak di hatiku Hadirin, kita sudah demikian apa? Apa kita malah jadi orang pendenggan? Kesalahan orang lain selalu nampak di hati kita Sehingga kebencian terus-menerus Buang saudaraku Orang yang mengabdi kepada Allah Takut hatinya kena penyakit seperti itu Kalau kita ngawulong mengabdi illa liya budun Kepada Allah, ya maaf Takut tidak memaafkan Karena Allah saja maafkan-mampun Sedangkan kita tidak pernah memaafkan Ya istilah bahasa joketok Dendam Ketok mangkel buang Maafkan kesalahan orang lain Sebesar apapun Orang yang berhasil mujadahnya Dia pemaaf Sebesar apapun yang ia lakukan kepadanya Hatinya ditolong oleh Allah untuk memaafkan Karena orang itu memiliki dan mewarisi Ilmunya Rasul Dan ilmunya menjadikan sebab hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin yang saya hormati Pendengar dimanapun berada Kita melanjutkan pada season selanjutnya Masalah pengetrapan lilah dalam kehidupan sehari-hari Yang disebut pengabdian diri kepada Allah Mari sebelumnya kita baca solawat Solawat untuk pembersih hati Allahumma ya wakitu ya akad Ya wajitu ya jawad Solli wassalim babarik ala sayyidina muhammadin Wa ala 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 sayyidina muhammadin Fikul lilam khatiwa nafasim biadadi ma'lumatillahi Wa fuyudotihi wa amgadih Yang kami hormati Keruh admin alam hikmah Dan semua yang berjuang di dalamnya Pendengar dimanapun Anda berada Kita sudah membahas masalah pengabdian diri kita kepada Allah Kita baru mengoreksi pengabdian diri kita Yang kalau kita betul-betul mengoreksi Kita ini adalah pembohong Kita ini masih menipu Allah Kita menyalahgunakan amanat Dan fitroh yang ditanam ke dalam jiwa Sehingga pengabdian kita kepada Allah Dalam kehidupan ini Adalah merupakan Gambaran diri kita adalah sebagai penipu Tuhan Penipu Allah SWT Oleh karena itu Mari Orang yang benar-benar mengabdi kepada Allah Dia pasti berbudiluhur Berakhlak mulia Sebagai uswatun khasana Beliau Rasulullah SAW Dibuji oleh Allah Bukan karena apa Karena budi pekertinya Rasulullah SAW Rasulullah SAW Sebagai uswatun khasana Yang harus dicontoh Itu karena akhlaknya Budi pekertinya Sehingga Allah memuji Rasulullah Seperti itu Masirul Hadir Oleh karena itu Kita mengabdi pada Allah itu Pasti orang itu beradab Sopan Orang mengabdi itu melakukan perintah Perintah Allah itu Ada yang Tauhid Pengabdian kepada Allah Beribadah Ada yang berhubungan dengan mu'amalah Sesama manusia Sehingga Didawuhkan Adab kepada Allah itu Yang merupakan bentuk pengabdian Kepada Allah itu Ada dua Satu adalah Adab Akhlak Imaniyah Dimana seorang hamba Yang betul-betul Mendapatkan hidayah Dengan ilmunya Turun ke hati Akhlak imaniyahnya Menonjol Akhlak Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Akhlak Ketika ibadah Kepada Allah Berakhlak Kepada Rasulullah S.A.W Ini adalah Imaniyah Kepada Allah Hati-hati Berusaha Tidak menyakiti Allah Betul-betul Mengabdi Mengabdi Kepada Allah Harus ikhlas Begitu pula Kita menyembah Allah Harus Murni Istilahnya Harus Betul-betul Lilah Tidak Buli Lilah Itu hanya Akal-akalan Saja Tapi Betul-betul Lilah Di dalam Pikiran Terutama Jiwa Menyembah Allah Dengan Benar Totokromo Menyembah Allah Dengan Perasaan Rendah Serendah Rendahnya Perasaan Dolim Karena merasa Dolim Itu Itu adalah Akhlak Akhlak Imaniyah Menyembah Allah Dengan penuh Perasaan Bahwa dirinya Itu penuh Dosa Itu akhlak Imaniyah Selain itu Hati Betul-betul Menjiwai Lilah Tadi Dijiwai Betul-betul Didorong Untuk pengabdian Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Imaniyah Lilah Betul-betul Lilah Itu berakhlak Dan nanti Pada Session Selanjutnya Selain Lilah Tidak ada Pengakuan Karena Menyadari Bahwa Semua Itu Adalah Dikerakkan Oleh Allah Ditolong Oleh Allah Si hamba Tidak pernah Merasa Mampu Ini nanti Pada Session Ilmu Bilah Kita lanjutkan Dengan Ilmu Lilah Akhlak Imaniyah Dia Senantiasa Mersah Rendah Di hadapan Allah Ketika Dia Sholat Perasaan Rendah Itu Tertanam Ketika Dia Menghadap Kepada Allah Bersimpuh Berbicara Bermunajat Kepada Allah Tidak Terasa Orang Yang Berakhlak Mungkin Sambil Duduk Hatinya Bergetar Aku Menghadap Kepada Sang Pencipta Hatinya Hatinya Bergetar Mungkin Air Mata Menetes Karena Memang Betul-betul Mengabdi Kepada Allah Karena Dia Hamba Allah Bermunajat Dengan Baik Sholat Adalah Kesempatan Berbicara Kepada Allah Sholat Kesempatan Memuji Allah Sholat Kesempatan Mengadu Kepada Allah Nasib Kita Sebagai Manusia Yang Penuh Dosa Karena Allah Maha Pengampun Allah Maha Menurma Taubat Allah Maha Kasih Saya Tidak Ada Perasaan Mampu Yang Ada Rendah Itu Mengabdi Mengabdi Kepada Allah Yang Berupa Akhlak Iman Ya Hadirin Yang Saya Muliakan Sejauh Ini Kita Bagaimana Akimis Sholat Alirikri Mestinya Menegakkan Sholat Untuk Ingat Kepada Allah Artinya Harus Beradab Di luar Sholat Tetap Punya Totokromo Kerendahan Perasaan Dolin Merasa Penuh Dosa Sehingga Oleh Allah Ditutup Perasaan Memandang Salahnya Orang Lain Orang Yang Mengabdi Kepada Allah Ditutup Memandang Dolimnya Orang Lain Sehingga Yang Nampak Kesalahan Dirinya Sendiri Maka Wajar Seorang Hamba Allah Dan Hamba Hamba Allah Yang Dicintainya Lebih Banyak Menangis Seperti Dalam Surat Taubah Hamba Hamba Allah Ini Banyak Menangis Sedikit Sekali Bersukaria Sedikit Sekali Tertawa Ini Adalah Akhlak Imaniyah Mengabdi Kepada Allah Secara Imaniyah Seperti Itu Walaupun Dia berdikir Totokromonya Ada Tidak Guyon Dijaga Kepada Kepada Allah Secara Imaniyah Yang Kedua Ma'asirul Hadiri Pengabdian Kepada Allah Secara Akhlak Ijitimaiyah Yaitu Yaitu Memiliki Adab Pengabdian Kepada Allah Kepada Semua Yang Ada Makhluk Ijitimaiyah Baik Itu Kepada Manusia Baik Itu Kepada Binatang Baik Itu Kepada Semua Yang Ada Orang Itu Mengabdi Kepada Allah Pasti Bernilai Di Adapan Sesama Manusia Tidak Ada Orang Mengabdi Kepada Allah Jahat Dengan Sesamanya Tidak Ada Karena Dia Tahu Ketika Dia Berhubungan Dengan Sesama Manusia Mu'amalah Dia Mengabdi Kepada Allah Maka Tidak Ada Perbuatan Lesanya Ucapannya Menyakitkan Orang Lain Karena Dia Mengabdi Kepada Allah Sedangkan Kita Bagaimana Ma'asirul Hadiri Berapa Orang Yang Kita Sakit Berapa Kita Menabung Dosa Karena Membenci Seseorang Bahkan Lebih Daripada Itu Kalau Kita Betul Betul Seorang Yang Mengabdi Kepada Allah Hati Kita Bersih Terhadap Siapapun Karena Kita Tahu Allah Yang Kusembah Senantiasa Melihat Aku Allah Yang Sasembah Senantiasa Mengawasi Aku Ketika Hatiku Mengolok Mengolok Orang Lain Hatiku Merah Hibah Kepada Orang Lain Seorang Yang Mengabdi Kepada Allah Hatinya Menyadari Aku Mengolok Mengolok Menghibah Mencacimaki Orang Lain Aku Diawasi Oleh Allah Yang Kusembah Ternyata Kita Tambah Pembohong Lagi Mas Kita Mengaku Hamba Allah Tapi Sesama Makhluknya Allah Sesama Ciptaannya Kita Tidak Pernah Bermanfaat Justru Kita Membenci Orang Lain Justru Kita Menyakiti Orang Lain Jangan Tabung Dosa Di hadapan Allah Nanti Akan Dibongkar Di Alam Makhjar Jangan Jangan Kau Tutupi Jeleknya Hati Kita Pengabdian Kepada Allah Sesamanya Dengan Senyuman Walaupun Kita Tersenyum Besok Akan Ada Suatu Saat Dimaksyar Ketika Kita Dikumpulkan Oleh Allah Subhanahu Atala Yang Nampaknya Hadirin Ini Baik Dengan Saya Atau Saya Ramah Dengan Jenengan Atau Saya Tersenyum Dengan Jenengan Tidak Ada Jaminan Itu Karena Itu Kamuflase Benar Apa Tidak Harus Dibuktikan Misu Akan Datang Suatu Saat Kita Dikumpulkan Oleh Allah Dimana Pada Hari Pembalasan Wahus Silama Fis Sudur Maka Akan Dibuka Rahasia Hati Kita Yang Mungkin Kita Saat Ini Tersenyum Baik Dengan Sesamanya Tapi Kalau Ada Menganduk Satu Bici Sawi Kebencian Akan Dibongkar Oleh Allah Oh Ternyata Dia Yang Tersenyum Padaku Disitu Hatinya Ada Sedikit Kebencian Walaupun Kita Ini Baik Nampaknya Kalau Hati Ini Ada Suatu Khasut Walaupun Sedikit Dibongkar Oleh Allah Wahus Silama Fis Sudur Ternyata Teman Akrab Kita Orang Yang Dekat Dengan Kita Ketika Kita Seperti Dihormati Ketika Orang Tersenyum Ketika Dibuka Ada Rasa Khasut Ini Akan Dibongkar Masih Orang Yang Mengabdi Kepada Allah Takut Kalau Jiwanya Itu Diawasi Oleh Allah Seperti Itu Maka Dengan Akhlak Ijitimai Berhubungan Dengan Sesamanya Kalau Dia Tersenyum Hatinya Tersenyum Kalau Dia Itu Ramah Hatinya Ramah Karena Akhlak Ya Maaf Orang Yang Berakhlak Tidak Pernah Ada Kepenjian Ingat Masirul Khadiri Orang Yang Sukses Mujahadah Kami Mengambil Dari Sirul Asr Kalau Tidak Salah Syabdil Qadir Al-Jilani Al-Jailani Orang Yang Sukses Dalam Bermujahadah Kita Kan Mujahadah Berapa Tahun Kita Mujahadah Sukses Apa Tidak Akhlak Kita Di Hadapan Allah Ada Tandanya Masirul Khadiri Syek Abdul Qadir Al-Jilani Mengatakan Kepada Santri-Santrinya Orang Yang Sukses Bermujahadah Orang Yang Sukses Di Dalam Lilah Pengabdian Kepada Allah Kalau Mengabdi Sungguh-sungguh Ada Tanda-tandanya Adakah Di Hati Kita Kalau Tidak Ada Perlu Sungguh-sungguh Sungguh-sungguh Bukan Hanya Duduknya Saja Bukan Hanya Laparnya Saja Ya Tapi Hatinya Yang Sungguh-sungguh Merintih DMPDB Di Hadapan Allah Minta Tolong Ya Allah Hatiku Kena Penyakit Aku Masih Punya Khasut Kepada Tetangga Saya Punya Rasa Benci Kepada Orang Lain Ini Perlu Diobati Robi Ini Mas Saniya Turu Wa Anda Arham Arhamurrohim Minta Kepada Allah Ya Tuhan Sungguh Kami Sakit Ya Tuhan Kami Allah Sungguh Dadaku Sakit Aku Tidak Berakhlak Hanya Nampaknya Berkopiah Haji Dibanggil Al-Mukaram Sungguh Kami Sakit Katakan Kepada Allah Wa Anda Arhamurrohim Dan Engkaulah Segala Pengasih Segala Penyayang Diantara Penyayang Katakan Ternyata Kita Penuh Kesalahan Ternyata Kita Penuh Dosa Ingat Hadirin Yang Saya Melihakan Tanda Tanda Orang Itu Benar Benar Sukses Bermujahada Benar Benar Sukses Dicintai Allah Mengabdi Kepada Allah Maka Ketika Dia Berhubungan Dengan Sesama Manusia Dengan Sesama Manusia Yang Bisa Kita Lihat Gimana Satu Tertanam Karakter Yang Sangat Luhur Satar Satar Artinya Dia Tidak Pernah Membicarakan Kesalahan Orang Lain Dia Menutupi Aibnya Orang Lain Tidak Pernah Membahas Jeleknya Orang Lain Justru Orang Yang Berhasil Bermujahada Maka Dia Timbul Karakter Satar Menutupi Aibnya Orang Lain Bahkan Tidak Membicarakan Kepada Orang Lain Kalau Dia Itu Ingin Mengingatkan Mengingatkan Secara Baik Baik Karena Tetap Orang Itu Adalah Sebagai Orang Yang Dicintai Allah Kita Bagaimana Malah Kita Senantiasa Membuka Aib Orang Lain Bahkan Mencari Cari Kesalahan Orang Lain Padahal Allah Mengatakan Jangan Kau Cari Kesalahan Saudaramu Jangan Cari Salah Sedangkan Kita Nampak Nampaknya Mungkin Sebagai Orang Yang Begini Saya Seperti Ini Tapi Ahli Mencari Kesalahan Orang Lain Tanda Tanda Gagal Mujadah Kita Walaupun Berluan Tahun Kita Bermujadah Gagal Karena Ketika Kita Sukses Ini Hati Tutupi Kesalahan Orang Lain Tapi Kita Sebaliknya Kita Malah Membuka Aib Orang Lain Pertama Yang Kedua Ma'asirul Hadiri Orang Yang Sukses Mujadah Dia Diterima Oleh Allah Puasanya Diterima Oleh Allah Selain Satar Ini Membahana Di hati Senantiasa Menutupi Aibnya Orang Lain Ditutupi Dengan Nasehat Tidak Dibawa Kesana Tidak Hibah Tidak Fitnah Ghafar Yang Kedua Orang Yang Sukses Derek Tuntunan Rasulullah Sukses Di Dalam Bermujadah Sukses Dalam Berbeda Punya Karakter Yang Unggul Dan Mulia Ghafar Senantiasa Memaafkan Orang Lain Sebesar Apapun Masuk Kedalam Hati Walaupun Hati Sakit Tapi Hilang Kumaafkan Engkau Karena Engkau Sebagian Dari Kasih Sayangnya Allah Yang Dititipkan Engkau Walaupun Itu Tidak Enak Di Hatiku Hadirin Hadirin Kita Sudah Demikian Apa Kita Malah Jadi Orang Pendenggan Kesalahan Orang Lain Selalu Nampak Di Hati Kita Sehingga Kebencian Terus Menerus Buang Saudaraku Orang Yang Mengabdi Kepada Allah Takut Hatinya Kena Penyakit Seperti Itu Kalau Kita Ngawul Mengabdi Ilal Ya Budun Kepada Allah Ya Maaf Takut Tidak Memaafkan Karena Allah Saja Mampun Sedangkan Kita Tidak Pernah Memaafkan Ya Istilah Bahasa Joketok Dendam Ketok Mangkel Buang Maafkan Kesalahan Orang Sebesar Apapun Orang Yang Berhasil Mujadahnya Dia Pemaaf Sebesar Apapun Yang Ia Lakukan Kepadanya Hatinya Ditolong Oleh Allah Untuk Memaafkan Karena Orang Itu Memiliki Dan Mewarisi Ilmunya Rasul Dan Ilmunya Menjadikan Sebab Hidayah Yang Ketiga Masih Sayang Orang Yang Memiliki Adab Totokromo Ijitimaiya Dia Mengabdi Kepada Allah Sesama Manusia Diaplikasikan Hubungan Dengan Sesama Manusia Yaitu Dalam Bentuk Kasih Sayang Artinya Tidak Suka Orang Lain Celaka Tidak Suka Orang Lain Ini Nanti Menimbulkan Dosa Maka Dia Dengan Kasih Sayang Kadang-kadang Berupa Nasihat Kadang-kadang Berupa Peringatan Yang 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 Bejaksana Itu Bukan Karena Bunci Karena Kasih Sayang Dia Kasih Sayang Ketika Melihat Si Fakir Dalam Keadaan Kemiskinan Entah Itu Apa Yang Ia Punya Dia Loman Terhadap Segalanya Dia Mau Berkorban Untuk Menolong Orang Lain Orang Ini Tandanya Orang Mengabdi Kepada Allah Bohong Orang Katanya Mengabdi Kepada Allah Tapi Dia Menyakiti Orang Bohong Kalau Kita Mengatakan Aku Ngabdi Kepada Allah Aku Mengabdi Kepada Allah Tapi Dengan Orang Lain Kita Tidak Peduli Dengan Fakir Miskin Kita Tidak Peduli Dengan Anak Yatim Kita Tidak Peduli Kita Memperkaya Diri Kita Bagaimana Hadiri Kasih Sayang Terhadap Sesamanya Bahkan Kasih Sayang Terhadap Binatang Maupun Tumbuhan Ketika Ada Binatang Kelaparan Dia Rela Kasih Sayang Dengan Mengambil Air Allah Ridho Apalagi Kita Bagaimana Sudahkah Demikian Yang Keempat Adalah Lemah Lembut Kalau Dalam Bahasa Lintalah Dia Lemah Lembut Jiwanya Kepada Siapapun Sehingga Lemah Lembut Itu Mampu Mengalakkan Durjana Durjana Emosi Yang Meledak Meledak Dengan Kelembutannya Dia Akan Mengalahkan Semuanya Dia Tidak Takut Dihujat Orang Yang Mengabdi Kepada Allah Tidak Menembalas Hujatan Karena Dia Takut Aku Mengabdi Kepada Allah Walaupun Kau Cacimaki Aku Mengabdi Kepada Allah Aku Takut Kepada Allah Aku Tidak Beli Membalas Bahkan Harus Kubalas Allahumma Barik Fima Kholakta Termasuk Kita Orang-orang Yang Membenci Kita Wahadil Hadirin Demikian Mari Pengabdian Kepada Allah Endingnya Sudah Adakah Di hati Kita Selagi Kita Ini Masih Belum Menutupi Aib Orang Lain Kita Tidak Mampu Memaafkan Kesalahan Orang Lain Malah Dendam Malah Buka Rahasia Orang Lain Bahkan Mencari Kesalahan Orang Lain Kita Tidak Pernah Kasih Sayang Membiarkan Yang Lain Dan Kita Tidak Lemah Lembut Hati Kita Kasar Pemarah Godop Artinya Mujahadah Kita Puluhan Tahun Ibadah Kita Puluhan Tahun Belum Membuahkan Pengabdian Kepada Allah Secara Akhlakul Ijuti Ma'iyah Perkara Akhlakul Iman Nanti Kita Bahas Selanjutnya Semoga Diritu Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Mari Kita Mohon pada Allah Agar Dibersihkan Hati Kita Allahumma Ya Wakidu Ya Akhad Ya Wajidu Ya Jawab Soli Wassalim Mabarik Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Ali Sayyidina Muhammadin Fikul Lila Makhati Wanafasim Biadati Ma'lumat Allahi Wafuyudot Waw Amdati Mari Kita Koreksi Diri Kita Masing-masing Bukan Orang Lain Bukan Orang Lain Diri Kita Masing-masing Wabillahi Taufiq Walhidayah Wamin Ar-Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Asyafah Wa Tarbiah Wa Min Ghazi Hadar Zaman An-Nadra Wal Baraka Wal Karoma Wal Afu Minkum Wassalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh Sallallahu Sallallahu An-Nadra Diri Yen 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 Terima kasih.